untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halus mendatang di tutorial komputer tutorial Microsoft Word kali ini mengenai cara membuat file dokumen di Microsoft Word caranya adalah tentu saja kalian harus menyimpannya terlebih dahulu ketika kalian mengetikkan apapun itu kalian pilih file selanjutnya jika kalian memilih save kalian akan dibawa ke menu save as sekarang jika kalian ingin menggunakan quick access toolbar di atas ini juga bisa kalian digunakan kalian juga akan menemukan tombol pintasan untuk save yaitu ctrl plus s kalian bisa mengkliknya atau dengan keyboard ctrl plus s ctrl plus s sama saja selanjutnya disini kalian tentukan tempat penyimpanan file kalian misalkan dokumen sekarang disini seperti yang kalian lihat file kalian langsung diberikan nama kenapa bisa seperti itu cancel kita kembali jika dokumen kalian belum memiliki nama seperti ini dan kalian pilih save atau menyimpan file dokumen kalian file dokumen kalian memiliki nama doc1 jadi kalian bisa menentukan nama dokumen kalian langsung dari dokumen tentu saja yang diambil adalah baris pertama contohnya seperti ini kita simpan seperti ini tentu saja kalian juga bisa mengganti namanya sesuka hati kalian misalkan kembali doc1 hanya seperti itu saja sekarang kita cancel kembali jika dokumen kalian belum disimpan di bagian title namanya tetap dokumen 1 tentu saja jika kalian membuat dokumen baru seperti ini nama dokumennya akan seperti ini berurutan itu karena kalian belum memberikan nama pada dokumen atau menyimpan dokumen jadi sekarang kembali kita pilih simpan dokumen dan memberikan nama tidak mungkin nama dokumen kalian seperti ini selanjutnya di sini akan terdapat pilihan save thumbnail tentu saja kita tidak akan menggunakannya selanjutnya kalian bisa memilih save as type tentu saja jika kalian menggunakan Microsoft Word versi terbaru dari 2007 sampai terbaru tentu saja yang terbaru sekarang adalah Word 2021 dan yang masih terus berlanjut adalah Word 365 kalian bisa menggunakan Word Dokumen tetapi jika kalian ingin menggunakan Word versi di bawah 2007 seperti Word 97 sampai 2003 kalian bisa memilih yang 97 sampai 2003 dokumen perbedaannya adalah jika Word Dokumen ini menggunakan format DOCX sekarang kita pilih save seperti yang kalian lihat di sini sekarang titel dokumen kalian kalian berubah nama menjadi file dokumen kalian yaitu DOCTEST atau nama yang kalian berikan tentu saja ada cara lain untuk membuat file dokumen Word apakah kalian mengetahui caranya sekarang ini adalah tempat penyimpanan dokumen untuk membuat file dokumen Word kalian bisa melakukan klik kanan new dan kalian pilih Microsoft Word Dokumen di sini kalian bisa langsung memberikan nama misalkan dan kalian bisa langsung membuka file dokumen seperti ini sama bukan itu adalah cara membuat dan menyimpan file dokumen di Microsoft Word kita sedai terima kasih